Katanya Imam Al-Handad itu kaum wanita perlu perhatian Harus diberikan perhatian yang lebih Orang perempuan, perhatian apa? Bukan cuma sodorin, ngasih upeti kemari Bukan perhatian begitu Perhatian di dalam tafagut Perhatikan sholatnya, perhatikan puasanya, perhatikan ibadatnya Sholatnya udah bener belum, fatihahnya udah bener belum, tasyahudnya udah bener belum Ada orang kawin Kawin bertahun-tahun Belum pernah ngedenger bacaan fatihah istrinya Lu gak tau bacaan fatihah istrinya bener apa salah? Bacaan tasyahud istrinya bener apa salah? Kef Coba dengerin Bacaan fatihahnya bener apa salah? Sholatnya bener apa salah? Utuknya udah bener atau salah? Sari tahu Pereksa Kalau bener alhamdulillah Kalau salah ya obatin, benerin Jangan yang dipikirin cuma urusan duniawi doang Rijal gawamun ala nisa Kaum laki-laki mereka Gawamun ala nisa Mereka berkanggung jawab atas kaum wanita mereka Mendirikan haknya Allah Terhadap kaum wanita Itu kewajibannya mereka Maka perlu diperhatikan Kaum wanita itu dengan Perhatian lebih Soalnya Namanya orang perempuan Segalanya itu diperhatikan Hatta baju Wah Baju itu pernik-perniknya banyak banget Semuanya ditaruh Semuanya dibikin Segala atribut kecuali kantong Gak punya kantong bajunya Repot beli tas Begitu Ujung-ujungnya handphone nitip Gak muat di tasnya Kekecilan Perlu perhatian lebih Apa yang mesti diperhatikan Sebab mereka itu Nagi suatu din wal agel Orang-orang yang keluar Yang kurang Kurang di dalam agamanya Kurang di dalam akalnya Kurang di dalam agamanya Ntar ada waktunya Mereka itu datang bulan Hayat Hatta sholat dikorting Libur Puasa Jangan puasa dulu Kenapa ya Emosinya lagi labil Hatta tuh Tuhan Udah-udah-udah Jangan sholat Jangan sholat Gak pake sholat aja Udah ribet Suruh tambahin sholat lagi Jangan sholat Puasa Gak usah puasa Udah Segitu Dedikasi keringanan Ya masih aja labil Lagi suatu din Agamanya kurang Wal agel Akalnya juga kurang Makanya tuh Kesaksian kaum wanita tuh Satu orang laki-laki Dua orang wanita Kesaksian satu laki-laki Itu Menjadi Kesaksian Bagaikan kesaksian Dua orang wanita Kesaksian mereka Itu harus dua kali lipat Maksudnya apa Daya ingatnya tuh Lupa Lupa Gak tau lupa Bagaimana Apa yang dilupa Lupa kepada kebaikan Yang selesan Lupa kepada kebaikan Yang laki-laki Tapi sama keburukan Ini ingat Jadi gak tau Ini lupanya Bagaimana nih Apa kebaikan Laki-laki Dia lupa Tapi sama kesalahan Laki-laki Dia ingat Diingat Hatta kasus Udah tutup Ditutup oleh pengadilan 20 tahun yang lalu Bisa dibuka lagi Dengan segala Bukti-bukti Yang dia ingat Jadi Lupanya tuh Gak jelas Heran Karena Dia tuh Kongsian sama syautan Syautan ingatin Makanya dia bilang tuh Nisa haba ilu syautan Nisa tuh adalah Jaringnya syautan Dipakai Dia ada Kerja sama Saling mengingatkan Satu sama lain Dipakai tuh Jeratannya syautan Untuk Menyesatkan manusia Waliyyadzubillahimmin zalik Makanya ajarin 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 Apa namanya Hukum sholat Puasa Kewajiban Cara mandi yang benar Cara mandi Mandi janabah Mandi bersuci dari hayat Cara wuduk yang benar Ajarin Itu orang perempuan Hukum-hukum hayat Ajarkan Ahkamul hayat Belajar Itu hal yang penting Emansipasi 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 Mau Apa namanya Haknya disetarakan Dengan kaum laki-laki Tapi dalam urusan duniawi Emansipasi Mengangkat derajat kaum wanita Fatehannya udah benar Berantakan Kuasanya udah benar Boro-boro Hatta wudu aja gak becus Mandi janabah aja gak becus Emansipasi Hal yang Yang harus dia ketahui tentang hayat Dia gak tahu Emansipasi apaan Mau persamaan hak Begitu yaudah Ini saya lagi ngebangun Besok kulinya perempuan semua Gak becus Gak gitu Yaudah Begitu Itu yang masang kabel listrik tuh Di tower-tower listrik Biar orang perempuan aja Gak becus juga Segini aja kadang suka Kau selet Betul Perempuan lagi Masya Allah Yang masang Tambah parah lagi Emansipasi itu adalah Sebuah ujaran kejahatan Penipuan Terhadap umat Terhadap kaum wanita Dengan nama Emansipasi Propaganda Padahal orang yang paling merendahkan kaum wanita Mereka Peleceh kaum wanita Mereka Penindas kaum wanita Mereka Pembantai kaum wanita Mereka Emansipasi Ham Lingkungan Yang paling merusak lingkungan Di orang Mereka orang yang paling merusak lingkungan Paling merusak bumi Itu cuma sekedar celoteh Untuk kepentingan Kekuasaan Atau meraih harta Cuma minta jatah doang Belajar cara sholat Puasa Haknya suami Tahu segalanya Tapi gak tahu haknya suami Bisa segala Tapi gak bisa ngurus laki Bisa segalanya Sholatnya gak bisa Apa yang dia bisa Ya Allah Bi tawfiq Hatta nufiq Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya